Kapolsek Malangke Barat bantu warga terdampak banjir di desa Pombakan. Porosul Seluhu Utara, Desa Pombakan Terendam Banjir Kapolsek Malangke Barat langsung bergerak ke lokasi menyerahkan bantuan BBM dan Sembako serta membantu evakuasi. Kapolsek Malangke Barat itu Abdul Latif S.E. memimpin pelaksanaan kegiatan gotong royong di tempat jebolnya tanggul penahan air di disun Welang Pelang Desa Pombakan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luhu Utara. Sabtu-Tanggal 12 Maret tahun 2022 sekitar pukul 8.30 Wita. Sebagai akibat jebolnya tanggul tersebut, maka satu dusun warga desa Pombakan terendam air, termasuk lahan pertanian dan lahan perkebunan milik masyarakat. Bahwa jebolnya tanggul tersebut, kegiatan gotong royong dilakukan setiap hari sudah memasuki hari ke-23 dan sekitar kurang lebih 70 orang ikut membantu, jelas Kapolsek Malangke Barat kepada awak media. Didampingi Babin Kamtikmas, Bredka Syamsul Bahri, Kapolsek Malangke Barat menyerahkan bantuan berupa BBM Solar, bersama sembako sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang tertimpa bencana. Untuk menuju tempat gotong royong jika melalui akses perahu maka harus melawati lorong-lorong sungai anak cabang sungai Rongkom yang ada di desa Wara, ungkapnya. Adapun kegiatan tersebut berakhir hingga pukul 17.30, tutupnya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!